Umat Katolik di Jumber, Jawa Timur menyediakan menu buka puasa gratis untuk umat muslim selama Ramadan. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun untuk menjaga kebersamaan dan merawat kerukunan. Di bawah tenda sederhana, warung Kasih Ramadan didirikan di halaman klinik kesehatan Panti Siwi, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jumber. Setiap sore menjelang waktu berbuka puasa, belasan ibu-ibu yang tergabung dalam Wanita Katolik Republik Indonesia Jumber, Jawa Timur menyiapkan paket bergisi menu buka puasa. Berbeda dengan Ramadan sebelumnya, penyajian buka puasa tidak menggunakan piring dan makan bersama untuk menghindari kerumunan warga di masa pandemi COVID-19. Namun menggunakan nasi bungkus tetapi tidak mengurangi rasa kebersamaan. Makanan yang disajikan berupa nasi dan lauk-pauk bergisi serta minuman segar dengan 200 porsi setiap harinya. Ya perasaannya senang, berarti tidak membeda-bedakan agama, semua agama itu sama, toleransi. Dapat apa tadi? Dapat bungkusan nasi untuk buka puasa. Ini berbeda dengan tahun yang lalu, ada kesan gimana ini? Ya kesannya sekarang bedanya sama tahun lalu, kalau tahun lalu itu langsung piringan, kalau sekarang bungkusan. Warung Kasih Ramadan dirasakan manfaatnya bagi umat muslim yang sedang berada di jalan saat azan maghrib tiba. Rata-rata yang datang adalah abang becak, pengemudi ojek, pengemudi angkutan, dan pedagang kaki lima. Pada tahun-tahun yang lalu itu menjual ya, maksudnya kami menghargai berapapun uang mereka. Mereka punya harga diri kalau membeli ya, itu tahun-tahun yang lalu. Tetapi untuk tahun ini, karena ekonomi juga sulit ya, seperti tukang ojek, tukang pecah, penghasilan juga menilai. Maka tahun ini kami bagikan secara dan.